jelek banget enggak cantik ya eh kayak butuh gitu deh cahayanya enggak sih siapa yang bawa device tambahan Hai 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 cannyu muh-muh-muh aku juga jadinya pium Ayo gue ikut-tiketannya pium-pium-pium ini sih Hai Wah tapi biang lagi tuh terang-magi ya nggak terangin HPnya Oh nanti ngeluk lah Eh oh iya sama-sama Sama-sama kita bisa ada lagu ya Iya kita kepela-kepela kayak gini ya tampilan terbarunya nanti kelihatan dari luar eh di dalam eh maksudnya maksudnya ngomong apa sih Oh gitu Oh begini ada filter ada oh ini pagi sebentar ya gimana itu sini lalu belum diupdate agak asik di sebelah sini harusnya di sebelah kamu nanti aku nggak tahu passwordnya minta kak minta kak itu kakak Om Jyote barisnya cepet kok tadi Oh iya nanti juga udah lah nggak apa ini ternyata makeup guys bukan yang filter-filter lucu udah oh Niel kok bisa sih agak meronok ya cantik banget aku nanya-nanya banget sih ya anaknya baru sini kok di lu bagus nih lu lihat halo kalau lu sendirian sih kayak iya nih ya 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 Nah gitu bareng banget gitu dong Nah gua sendiri gua introvert bro udah ada gua ada gua ntar lu juga bisa ke universe tuh oh ya bisa Kak Gita susah Halo Halo Hai guys ini guys tuh aku baru pertama kali live lagi iya sama setelah liburan ini setelah menikmati liburan iya aku udah cari ini katanya di Twitter juga terima kasih ke Pandi Halo Widi Arya Fajar selamat malam ya selamat malam ya Pandi Halo guys aku wakilkan eh kamu seharusnya update dulu nanti jadinya tampilannya gitu ya ya Oh iya biar ada-ada tuh aku gimana aku gampeng aku gampeng aku gampeng aku gampeng aku gampeng dulu belum update ya guys jadi kalau misalnya dia ini aku mau update aku langsung gak asyik itu ya aku nggak mau susah ke kamu ya Aduh Aduh ini masih tampilan lama banget ini masih normal aja nih gimana aja besar kak Andela sorry banget sorry banget udah cahaya tuh udah paling terang diantara kita semua lihat lihat tapi dia lagi kayak kamera-kamera lama gitu Sumpah sama aku juga merasa seperti itu kok apa punya dulu jernih Iya aku tuh kayak banyak noise-nya gitu ini punya tuh lu belum di belom dilapinya lu belum udah oke ntar ya kita ada 10 menit lah makasih ya Oh iya soalnya kamera dulu ya ibu nya kalian bagus sih tampilannya enggak enggak iya dong udah di update aku selalu nol dong sama aku juga sama viewersnya enggak kamu nggak suka aku nih sama orang-orang sombong boleh nggak sih minta aku nggak songgong iya kalau ini lebih terang eh guys ditanya eh ya Allah apa itu apa tuh pola bangguan eh iya aduh aduh ya aku eh kaget itu diapain Oh ini karetin kreatif kan memberi karet apa tuh karetnya kayak gitu eh guys saling nanya nantinya santik banget kegiatan apa kegiatan liburan jalan-jalan kita hari ini mau ceritain kegiatan liburan hari ini yang telah lu dengar drama iya dari pagi coba dari pagi-pagi ya IDN live gue nge-shootnya lu aja udah lah ini penontonnya kayak gitu udah banyak banget kalau aku udah banyak banget kan aku buat istirahat aku katanya podcast ya Aduh ini sempitannya ada yang begini ada yang mundur oh iya aku maju maju-mundur guys lu maju-mundur soalnya eh iya kenapa aku aku emang kalau mundur biasanya aku ngerti lagi maksud loh jadi hari ini kita tuh menaik sebutin aja ya kereta kereta terus mereka berdua ini berangkatnya udah 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 waktunya check-in nih tapi kok belum keliatan jadi aku mikir tuh kayak mereka berdua itu telat karena aku udah nyampe duluan kan nah terus abis itu soalnya pas masuk-masuk tuh kayak ada pengumuman kayak kereta blablabla ya gua sebutin nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya kan tadi aku ngikutin naik kereta gitu kan iya terus abis itu kayak aku udah mikir wah kayaknya harus beli beli tiket baru lagi deh karena nih kayaknya kita tuh udah telat nih soalnya seharusnya tuh 30 menit sebelum keberangkatan kayak gitu itu udah 6.30 ya waktu itu tadi ya 6.37 an mbak 6.37 6.38 mbak iya jadi aku gua lu mikirnya kita tuh udah di atas peron tuh 6.30 atau 6.40 ngerti gak sih nah itu 6.37 jadi kayak nggak taunya 6.40 tuh baru check-in baru boleh mulai ternyata ini kan pertama kali ya kita naik khusus gitu kan hahaha gapapa iya aku kan seorang feel di event yang mengejutnya iya 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 bener tuh nah terus abis itu udah alhamdulillah kita akhirnya bisa menaiki dan mencoba kereta cepat Indonesia iya terus abis itu kita nggak angka kalau misalnya tuh ternyata tuh bikin agak pusing sedikit ya Neil-Nil ya Ya intinya kalian harus makan lah Minimal makan lah Minimal makan dan tidur cukup lah Di highlight Kita ini kan generasi muda yang masih semangat ya Semangat Tapi penyakit tuh pasti ada kan Nah aku sebelum berangkat itu bangun tidur Perut aku sakit Kenapa ya perut aku sakit Terus aku tuh rasa mau muntah gitu Itu pasti gejala apa Aslam Nah tapi alhamdulillah Aku pake yang anget-anget Habis itu aku makan Aku udah sembuh Terus ketemu mereka dua orang ini Pas nyampe di Tujuan Ini nih yang sakit Kalian tau gak Mereka berdua gak ada yang tidur Kita belum tidur dari kemarin Iya Jadi Kalian jangan ada yang seperti mereka ini Tolong tidur dan cukup ya Ini kita sharing cerita Biar gak ditiru ya Jangan ditiru risk climate Ini bukan untuk ditiru Iya Kita ada alasan Jadi kita harus berdiskas tentang Hari ini Dan itu udah lumayan pagi Akhirnya kayak Untuk menuju pagi itu cuma bedanya dua jam Terus kita masih berdiskas Berdua dilanjutinnya Sampai terus Selam malam Bener FYI aku udah duluan disini Sama keluarga Jadi aku gak naik sama mereka Iya Senderen gue kesini Tadi gue sender kemana Tapi kayak Jadi kalian hati-hati ya Makan yang cukup, tidur yang cukup Istirahat yang cukup, pikiran yang cukup Bahagia yang cukup Bener Karena kalau bahagia terlalu banyak juga gak boleh Eh harus nih Boleh gak sih? Yang penting bersyukur Yang penting bersyukur Bener Dingin sih Ini kita dibawa ase sih sebenernya Gitu guys Terus hari ini kita akhirnya bersama dengan Helisma juga Helisma Dan teman-teman yang lain juga Kita akhirnya Jalan-jalan Cari lebih ke kuliner doang sih sebenernya Aku udah makan bola Ubi Enak banget Tadi kita drive-thru ya Drive-thru Drive-thru bola Ubi Alias sebenernya itu bola Ubi dipinggir jalan Tapi lagi macet Mas tolong cepetan mas Mobilnya mau jalan Iya mobilnya udah mau jalan mas Dibilang banyak motor mas Mas murah mas Gak selesai kita tinggal kenapa kita sempat jalan Iya kan itu sebenernya jalanannya tuh penuh dengan mobil ya Tapi jalannya tuh pelan-pelan Tapi itu bukan jalan raya banget gitu loh guys Itu kayak jalan apa ya Jalan raya sih Oh jalan raya Itu jalan raya sih Tapi lebih ke lagi macet aja Jalan pintas Enggak dong Tapi bukan jalan yang utama Iya bukan jalan gede ada flyover gitu Gak ada Kayak bayangin diri itu ada yang jualan bola Ubi Di flyover Di flyover Terus kalau offernya yang boleh lewat mobil doang Iya gitu Mas 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 Beli 30 ribu mas Oh iya beli 30 ribu Sini mas sini mas Iya mas Mobil yang depan tau tau udah jalan kan Iya bener Mas 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 yang lari kayak Kan 30 ribu tadi 30 ribu dapet berapa tuh 30 biji ya mungkin ya Enggak Kan 20 ya Hah demi apa Eh kan 25 Iya 25 Cuma dapet 10 15 15 15 kan 15 15 15 mungkin bonus 1 kali Iya Eh eh jangan kaget Oh iya Cenggukan 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 Terus tuh Iya sabar dulu Melonton Iya Iya Terus hari ini kita ujan-ujanan juga Banu Koskari aku ampe basah Nil Terima kasih kan ya Aku basah Tapi udah langsung keringin sih Baju aku juga basah Iya lu ampe basah banget Iya ampe basah banget Ampe Ampe Terima kasih Terima kasih gif-gifnya Terus apa lagi hari ini Halo Kak Andri Kita makan mie tadi Mau mana Terus makan apa ini Bakat si Kak Ais Hei Kak Ais tontonnya Kak Ais beneran Kak Ais Si Dayan Oh Terima kasih ya Kak Fais Kak Putri Masuk angin Masuk angin masuk angin Iya nih Kita abis ini harus Ini penyakit selanjutnya nih guys Yang tadi kita omongin Boleh gak sih Yang tadi gue omongin tuh Tiga penyakit itu Eh maksudnya Tiga sakit perut itu Gimana ya Pokoknya kita udah membedakan Iya Kita bisa membedakan Ciciri Ciciri sakit perut sekarang Karena kita udah melewati Sakit perut yang bertahap ya mas Iya bener Antara sakit perut asam lambung Mas angin Mas angin Mas angin Sakit perut Sakit perut Sakit perut Sakit perut karena lagi Perembuan Iya bener Eh boleh gak sih kamu itu Boleh lah Ya iya Kan kalian tak Nanti juga udah dicampai ya Dan ini tuh aku baru kurang kali Merasakan Yang sesakit itu Sesakit itu Di pagi tadi Tanya-tanya udah kayak Diagnosis dokter Iya Sakit perut Jadi ada dokter Apa yang dirasain Rasanya gak tusuk Atau karena saya perutnya penuh Atau kayak ada angin gitu Kayak dicekem Bagian dalam Bahkan yang tadinya mau sarapan di tempat lain Aku jadi beli makan duluan Iya Pokoknya Niel makan nasi dulu ya Niel Makan nasi dulu Niel Eh tapi kalian sebenernya kalo pagi Makan tim nasi Makan Tim makan nasi Makan Apa makan Aku tergantung Ya itu Kertikan Tergantung bakal manajernya Kalo selain pagi tergantung bakal manajernya Kalo kegiatan pagi juga tergantung Bener Jadi Kalo emak Gue tergantung emak gue Gue biasa langsung cekokin nasi gitu kan Jadi kayak Nasi, nasi, nasi Nasi, nasi 5 pagi gue yang makan nasi Nasi, kam, kim, kim, kim Yang ada aja sih Ada nasi gue makan nasi Gak ada nasi Gak ada nasi yang gak usah makan nasi Oh gitu Fleksibel Fleksibel Kebetulan bunda ya Jadi buat bunda-bunda semua yang mau anaknya fleksibel Jadi dia kokopin aja Jadi dari kecil ya bunda Iya Terus kalo ngelempar barang Astagfirullah Maaf ya Maaf ya Maaf ibu Eh kita udah ini gak sih Tadi kita meles parenting bareng tadi Iya Sebenernya lucu banget Gak apa Itu adalah pelajaran ya Les parenting bareng Supaya nanti kita kayak Kayak anaknya kayak Eh tapi lempar sesuatu Astagfirullah Tapi gue mau tau kayak Aku juga mau kayak gitu Belajar parenting Terus belajar Baking Seru banget ya Iya Apa Tunggu Tunggu Sika nafaliando Iya Iya Parenting mau nikah kapan Iya kapan-kapan Gak tau Ya nanti Crash dulu Kita harus membekali diri sendiri Ngerti kan Crash dulu Kita harus menyiapkan Secara mental ya Apa sih gue mau Ada Lu minta THR Kamu yang kasih aku THR Menyiapkan mental Iya sih Bener Terima kasih ya On you On you Oh Maaf agak Gue tau jok ya Beneran ada sih Tuh Wah gak bisa nih Tumben pada ngumpul Iya lagi Harus disayang sayang Sayang Halilus Sayang Halilus Kenapa gak boleh kayak gitu Gak boleh gitu ya sayang Enggak Kamu THR Itu bikin orang kaget Gue tuh orangnya kan kagetan banget Terima kasih 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 Oh iya Itu sampai terloncat-loncat Sebenernya Itu cuma karena ada sapu Itu cuma karena sapu Apa sih Sapu jalanan ya Apa sih tiba-tiba Diturunin sama orangnya Udah ditidurin sama orangnya Gua lupa apa Gua lupa apa Jadi sapunya ditidurin gitu Nah tapi lidinya tuh Mengarah keluar gitu Terus kena kaki gue Terus Si Mute bilang awas Nihil tapi udah keburu Kena kakinya Oni Nah Oni lompat Gara-gara Oni lompat Teriak 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 Terus Semuanya kaget Coba Eh boh Gitu kayak Gak bisa Gue ikut kaget pasti Oni lompat Apa ada elang Elang Cipa Oh iya lagi Cenderawat sih Cenderawat sih Cenderawat sih Kakak Kalian bisa liat bajunya dia yang hembring ini Nah ini tuh Kung-kung Oh iya Nang llam ook Bajunya dia tuh Nempel Gak bisa liat Gak bisa liat ya God Nempel ya Nempel ya thanks gang Mute Gak Jadi Agane Agane Gak boleh gitu Maaf ibu Terus tadi dia tiba-tiba Ada serangga atau apa Cuman ada bulu-bulunya merah Lu bikin gua terkaget Itu di lespenting pasti diajarin Biar kita tenang ya Sikap tenang Ayo bener ya Ayo kita lesparent bareng-bareng ya Ayo kita Kamu mau dimana gurunya? Tapi bener-bener ada gak sih? Ada, dimana sih? Coba nomor teleponnya di bawah sini Coba ada ya, soalnya kakak gue selalu bilang kayak gitu Tete mau nanti, mau lesparenting Makasih gitu Jadi sebenernya di beberapa agama juga ada Yang emang agamanya tuh menyediakan Kayak pengajaran sebelum menikah Hah? Oh iya 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 Enggak, dicerna dulu baru di respon Iya Dan itu tuh terlalu responsif tau gak? Bagaimana kalo misalnya orang mulai lesparenting udah jajarin anaknya Gue langsung keluar jadi gurunya langsung Kamu gak cocok Iya 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 Kamu gak tutup Gak sih Kak Bingo Merah Kalo gak Hah? Jawab dulu Makasih Terus tadi baru nanya Kenapa? Makasih dulu tapi Kenapa sih? Kenapa? Tadi kita dijelasin sesuatu Lama saat pump Terus Oh iya pak Oh iya pak Terus enggak sih punya temen kayak gitu enggak masanya kalau kayak gitu tuh jangan bareng-bareng gimana ya masak lima-limanya begitu enggak soalnya kita merasa kayak oh dia pasti dengerin iya iya gua merasa gitu kayak oh adika kita masih denger nih tapi gua tuh emang udah ngerti cuman gua salah ngerti kayak bapaknya kan bilang ya lurus dulu terus ke kanan gitu kan nah gua enggak enggak dia bilang harus naik dulu lurus baru kanan iya oh ini ya yang ini ya bagian lurus kanan gitu jadi kayak kanan yang mana nih pak ini boleh menceritakan dari POV gua kan? oh boleh boleh thank you gua tuh sebenernya udah ngerti cuman tadi kayak eh kayak itu kayak kiru itu ya kan jadi ragu kan nah jadi akhirnya nanya lagi gitu ngerti gak sih? karena pemahaman 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 nah ini rata-rata kalau gua emang gak denger sebenernya jujur aja maka udah kurang lihat enggak kalian tuh udah ngurungin ke bapaknya tapi gua udah di belakang kalian gua kayak gini kenapa? tapi gua ikut iya pak makasih pak iya pak makasih yang penting eh yang penting menghargai dulu iya menghargai makasih pak makasih maaf kan iya sama kejadian yang tadi dikeren pak tadi tuh itu juga gua kayak gak gak kan ditanyakan itu mana dia ngomong dia ngomong yang penting iya makasih kak Oki makasih kak Zara iya makasih kak Zara iya iya thank you ada cerita apa lagi hari ini ya? tapi sekarang mereka sudah mencoba obat yang disarankan sama dokter aku kalau ke dokter satu doang itu terus dokter dari kecil sampai aku sebesar ini nah itu tuh obat yang kalian minum itu tadi semua itu dikasih tahu sama duper aku tapi itu gue pertama kali tahu selama asam lambung minum itu kamu baru pertama kali asam lambung apa? enggak 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 dia asam lambungnya ambil pro saya asam lambungnya kali asam lambung gue ini udah epic savage oh iya dia langsung ke rumah sakit iya langsung ke rumah sakit thank you aku mandi dulu mandi eh ini kita main apa sih? yang lucu tadi tuh kita oh cari ini ini oh yang ini enggak bisa enggak bisa enggak bisa udah enggak lucu lagi caranya guys cari tulisan guys cari tulisan enggak ada cari tulisan IDN ini ini cari tulisan topgifter ini mana oh iya ini cari cari tulisan cari tulisan yuk chat disini cari tulisan Fadhil Abhista di kalian enggak ada pasti cari tulisan cari tulisan Fadhil Abhista di kalian cari tulisan cari tulisan sebelah mang u'uy asal ngomong padahal enggak ada tulisnya itu sih yang mang u'uy eh sebelah enak sebelah enak melana 6496 agar itu belum veel donat cincah masih saweya cé otoccat cuman gak 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 tak gak itu udah kenyang banget guys tapi ya sebenernya apa apa enak dan mas-masnya ngelayanin seru banget ya dia berbaur kan enggak terlalu suka soto ya oke oke makanya pas-pas itu pesen gaya makan soto Bandung yang waktu itu ya lu yang mengkarip karyo kita kakak sensei kita itu yang baik hati yang tidak sombong bener-bener dia ngajak kita jalan-jalan keren makasih ya kepalanya buset Hai emang sih gua baru nyadar emang foto apa-apa tuh so kagetan tapi kadang gue ketular banget kaget kaget banget juga ya makasih ya emang kok makasih sih ini tuh tulisannya ada bos besarnya semua ya gua kira orang-orang pada nilis namanya jadinya bos besar enggak jadi tuh dari IDN fitur oh iya thank you Kak Maulana Kak Advi makasihnya makasih Kamada sudah datang kerennya eh salah karena makasih ya karena enggak 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 makan main jadi bingung suka apa ya jadi kayak ini tuh kayak ini apa ini tuh apa ngerti ngasih makasih ya gitu tuh iya ini apa maksudnya nih yang mobil ini datang baru datang gitu apa gimana sih ya jadi gue belum gitu makannya aku ya nggak ada dia Iya maaf ya Kak Arie ngasih ya masih tempat-tempatnya ada banyak makan hari ini ini kita mau kenapa dari coba dari pagi pagi-pagi pagi kita oke kereta pagi aku dari bingung bacain bacain gitu aku mau ngasih kaget di ini lagi juga terus lagi nunggu aku sendiri aku beli nasi ayam terus kita makan lagi di di tempat yang pertama kita kunjungi terus aku makasih ya ayong kayaknya orang-orang yang baru datang tuh naik mobil gitu ya maksudnya terus yang ngirim gitu yang atasnya gitu ya Iya deh kayaknya ini baru dia perjuang udah kayaknya deh terus aku takoyaki ini itu aku ngomong-ngomongin gitu ya oke 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 mungkin mungkin ada beruritas mungkin makasih ya kalau aku belajar hari ini kita udah makan 6 kali 6 kali ah kurang tuh sih banyak lu cuma kamu nyamilnya banyak dia makannya kita atur gara-gara aku bilang kan 2 jam sekali guys lambungnya sakit tuh harus makan 2 jam iya jadi nggak boleh biarin lambungnya kosong iya kamu tuh yang bikin alarm lucu aku tuh selalu kaya kalau misalnya lambungnya udah mulai nggak enak aku kayak selalu aku makasih ya bener karena kalau misalnya lambung lu luka lebih sakit nih nih ya Niel nih dalam biologi ya Niel lambung itu selalu bekerja Niel selalu menggilas sesuatu harus menggilas sesuatu gitu loh jadi kalau enggak ada isinya tuh dia bakal menggilas lambung lu sendiri jadi 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 luka lambung lu gitu enggak ada makanan aja kayak budok iya budok 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 kan oke makan bener gak sih tapi enggak tahu sih sebenernya setelah aku gitu tadi pagi kan dokternya Kak Gita malem ini ada sus lulu iya betul sus dulu jangan lupakan sus Ellie oh iya bawa kan kita obat-obatan iya bener obat yang menolak angin itu bener loh itu begitu saya lulusan asam lambung itu kenapa Sampurasun Sandaya apa itu artinya tuh kenapa Bandung jadi gini lagi dimana lagi jalan-jalan iya kita memutuskan untuk liburan berlima iya bernam seharusnya Oh iya seharusnya tapi bisa satu utama kita juga kayak bukan kita mau nyobain transportasi itu sih Iya bener juga bener tujuannya adalah itu tujuan utamanya itu terus juga pengen bola ubi ya loh ya pengen bola ubi tapi ini hasil Kak Gita guys aku nail art semua Kak Gita di Kak Gita Iya makanya apa tidur oke itu sore itu masih sore iya sebelum jam 6 sore makasih kayak gimana ada stiker kalau eh ada lulu-lulu tadi dari lulu-lulu pindah kamu mas pindah kamu sama aku juga masih enggak apa-apa makasih ya udah nonton kita cerita lagi dong cerita lagi dong apa ya kita apa eh kita tuh punya ini tahu guys punya bukan Azhar ya penapanya yang prinsip-prinsip kita punya prinsip guys kita punya salah satu donat nggak boleh nggak apa-apa kan kita dari-tari aku juga bilang bahagia kalau makan donat itu Oh iya apa sih nggak jadi dia guys nggak jadi aku punya kebiasaan Iya kita tuh selalu kalau makanan aja iya makanan satu makanan kita tuh bukan kok prinsip sih lu prinsip dong itu namanya kalau kita nggak boleh makan di Jakarta di Jakarta atau dimanapun kalau ada cabangnya iya kita buat perjanjian pokoknya pokoknya kita cuma kalau tadi kan udah janji pokoknya kita makan donat yang membuat kita bahagia itu cuma ada di sini tapi ya Aria bocil eh cerita dibanding nggak sih itu tahu itu kami met makasih apa yang mana anak kecil itu tahu nggak ya wicudnya guys kem dari kemarin aku bertemu dengan anak kecil Oh bener juga ya jangan 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 teman-teman kalian gimana hiburan kemarin lebaran lebih udah lebarannya ya oke aku sih tim kuat bertemu keluarga ya aku juga sih bertemu keluarga kayak emang momennya tuh cuma ada di lebaran doang bener kebetulan bener bener apalagi ini panjang banget sih iya ngerasa kayak lebaran lebih lama gitu nggak sih nggak tahu sih sebenernya bener nggak sih kayak 10 hari nggak sih nggak sampai 4 hari juga sih apanya maksudnya lebaran tuh mau sampai 4 hari makasih kamu udah aku udah lapar lagi sih aku punya aku pada kue itu mau nggak tuh kue kita apa kita bisa kita bisa beli mie-mian gitu ya ada sih itu ada dua tuh mau dicampur tuh campur aja bisa nggak sih aku masih nyang banget bisa kok tadi kita terakhir makan jam berapa tadi jam sepuluh puluh sembilan gak sih sembilan tukar oh sih Kak Maulana siap aja kan dulu maul kita bookin romantis kalian kemana liburannya kumpul keluarga gak sabik makasih Kak Sabik sampurasun sadaya wargi apa tuh sampurasun terima kasih oh sampurasun terima kasih eh kalau bukan sampurasun itu kayak bukan gitu tambahan sampurasun nanti kita coba iya coba coba jawab di kolom komentar eh guys kalau bisa aku ngomongnya agak ngasel apa tuh kayak nanti kemana dimana kemarin gue juga misalnya ada gifnya keulangan dari awal oh iya tuh oh oh iya aku nggak gitu belum connect gimana gitu jadi kalau misalnya nih nanti ada gif tapi komennya jadi ulang dari awal gitu nggak bisa di scroll kamu Jogja seru aku seru banget aku nggak kena macetan sekali nanti oke eh next trip kita harus kemana ya next trip kita harus eh ke Jogja yuk sumpah gue mau yang menyelam menyelam maksudnya hehehe menyelam mana nggak tahu asal ngomong asal ngomong aja nggak apa-apa nggak apa-apa tadi kok ngasih ya kita tuh soalnya dari dulu pengen banget kayak iya kesini 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 ini baru sekali nih sampai nih iya nanti sering kesini 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 tapi itu bukan kak Win bukan liburan iya dengan diri kita sendiri kita berapa iya terima kasih iya melakukan kegiatan di sana bener kalau pure liburan tuh belum pernah sih nggak sih ya kak Anjelika bener pengen sih kejumlahan lu lu apa eh tapi kalau tau nggak sih kalau ngechat dulu ya kan mau bilang lu terus tapi ada lu jadi susah gue rasain juga iya jadi gue bio kayak apa u nya gue gede gitu ya biar nulu gede gitu ya lu kalau gini lu lu mau kemana gitu iya lu 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 padahal tuh sebenernya mau manggil lu tapi gue takut lu mikirnya lu gitu iya 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 sama panggilannya ganti aja dulu jadi siapa dong maunya apa terserah kamu deh maunya apa siapa yang nggak lulu ya siapa yang nggak lulu ya siapa yang nggak lulu Salsa Salsa Sabil Sabil Salsa iya sih Sabil lu mau kemana Rini kan Sabil ya lu mau kemana Rini lu iya iya kalo di Utara Versi Mai ata panggal perkataan Tengok kaki Liat lu, liat lu Pembohong ya Eh sakit ya sayangku ya Maaf ya ibu Maaf ya adek Maafin ibu ya Maafin ibu ya Sabar, sabar Kak Gita Maaf ya Kak Gita Kalian pernah gak sih kepikiran Kayak setelah liat Oh iya tuh langsung Liat lah semua orang-orang disini Liat lah semua orang-orang disini Setelah liat Eh yang paling penting tuh dari Dari kita kalo ngomong Jangan teriak teriak semua Kita tuh kebiasaan ngomongnya teriak Lagi berantem semua Apa tadi lu ngomong Kalian pernah gak sih kepikiran Kayak abis ngeliat misalnya Orang-orang parenting anaknya Terus kayak kalian langsung mendapat ibu Terus langsung mikir kayak Kayaknya aku tuh udah siap deh kayak gitu Justru makin gak siap sumpah Semakin gak siap Semakin melihat kayak Wah gue masih jauh nih dari Belum cukup ini Belum bisa nih Menjadi 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 Orang tua ya orang tua Bener Baik Bener Ternyata sulit ya mendidik anak gitu Oh Emang menurut kamu gimana Emang menurut kamu Malu aku jadi Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih kan orang punya kesiapan kematangan masing-masing Pada dasarnya aku suka anak kecil Tapi pas umur 2 tahun anjalah Dia udah umur 2 tahun 3 tahun itu lagi bandul-bandul Tapi justru kayak itu perkembangannya dia gak sih Pernah gak lu tinggal satu atap sama anak umur 3 tahun Tapi lu udah segeda gini dan dia setiap hari nanya Kak itu apa? Kenapa itu ada disitu? Biar apa? Gak bisa Nah kalo misalnya udah kayak gitu Kamu Dia ngapain? Gitu Dia ini Gue pernah soalnya Gak soalnya Gue kayak tinggal di tempat gue Kayak lama banget Itu lebih dari dari sebulan Dan setiap hari Gue ditanyain kayak gitu Tapi sebenernya gue bisa jawab Tapi ada satu titik dimana kayak Bisa diem gak? Bentar deh Biarkan kakak ini Diem dulu Istirahat? Iya Makasih kamu Masanya dianya aja Masih kayak begitu Kak itu apa? Tadi Kak Ely ngasih tau Ini kita muka sini gak? Dia Kepalanya sampe Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kepalanya gini Cuma Lu siapa? Lu yang jadi lu ya? Lu yang jadi lu ya? Ini ada tempat bagus Aduh Gak aku gini Gitu Maaf ya Ini ada tempat Ya Dikit Kayak gini HP Ini ada tempat bagus Terus Kayak gitu apa Kak? Terus gue punya jiwa-jiwa Pengen gue giniin Malanya Lu banyak anak kecil Suka diginiin Gua yang syok loh Sudah Jadi kaknya gimain HP Abis aku liatin Kak itu apa Kak? Gimana dia lada pindah kayak gitu? Iya Iya Lu bayangin kakak gue Gua jariin percobaan kayak gitu Waduh Setiap hari gue gituin kakak Tapi kalo lu digituin lu gimana? Kasih Enggak gue seneng Enggak maksudnya bukan Enggak gue seneng gituin orangnya gitu loh Ngerti gak sih? Iya maksudnya kalo di Bali ya Dibalik Ada bocil kayak gitu Kalo dibalik bocil gitu ke gua Lu akan gimana sih? Tuh Mau yang jaim apa yang? Yang selesek lu mungkin gitu Yang iya Gua tau ya Bingung aku juga Bilang? Bingung aku juga Cuman aku suka gangguin kakak aku guys Jadi kakak aku tuh gak suka dipanggil teteh Eh gak suka dipanggil kakak Kan aku mangil kakak gue tuh teteh kan Mas akhirnya gue Kakak itu apakah? Gitu Kayaknya apakah? Kakak main lagi apa? Kayak gitu Jadi gua gangguin gitu Gua suka isengnya gitu Semoga nanti aku punya anak yang gak isengnya Oh gak mungkin lah Gak mungkin Iya Gua liat-liat agak rontok nih Bulu-bulu lu Maaf ibu Oh iya Terus gua aja gini dulu Gua usah ibu ke anak-anaknya gitu Enggak liat-nggak liat-nggak liat Gua ngolong-ngolong Maaf ibu Gapapa beda Anaknya masih gitu Dia udah ngomong Liat tuh Bulu-bulu Eh Lulus Enggak gua bayangin kalo misalnya Maaf 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 Ulangin lagi nanti kamu Maaf ibu Ini liat ibu Astagfirullah Maaf ibu Gapapa deh Tapi tetep maltot Gapapa deh Gapapa deh Ntar awas aja di rumah gitu ya Dalam hati Awas kamu ya Guys ini tuh lucu banget Lucu pol banget Cardigannya Virtuk Lucu Ini kalo misalnya Penjahat pake ini udah ketawa Iya Jejak Terekam jelas Barang Buktinya If Wool нikו Seginipun bisa jadi barang bukti Iya Guys, aku balikin lagi deh kesini Oh Niel, ajak kita jalan-jalan Surabaya dong Niel, Surabaya bisa Bisa naik Bisa naik apa ya? Temp salat, temp salat Masih bisa dong, daratan Kelihatan bodohnya jadinya Ya maaf ya Apa dia pura-pura yang dek Jawab dek Ya maaf Aku pura-pura, aku pinter kak Maaf, ga lagi ngomongin apa sih Maaf ibu Tadi lupa, makanya lu begitu karen-karen Gue mau bilang kapal kan Jadi yaudah begini Kan kita tadi bilang Mau ke Surabaya Terus jadi gini dek Terus dia bilang Ya udah kita naik apa ya? Naik kapal Terus apa lagi ya? Kerabalkan lu Itu kan ininya keliatan bodohnya Gitu Sebenernya kapal juga bisa kapal terbang Semakin pas Semakin gak yakin untuk Mengurus seseorang atau orang-orang di sekitar gue Tuh kayak Mereka Makasih ya Kak Sajid Kita kok bisa Mereka seperti itu Enggak aku bercanda loh Ayah bilang mau ke Surabaya Karena sejujurnya gue tuh takut naik kapal Jadi gue pengen kayak 2024 gue tuh menerjang rasa takut Boleh Yuk ke Lampung yuk Oh iya Emangkah bisa lo naik kapal? Bisa iya 40 hari Maaf ibu Maaf ibu Maaf ibu Kalau udah punya anak maunya dipanggil ibu Eh ibu ibu Aku punya dipanggil ibu Aku coba dari Kak Gita deh Dari Kak Gita Aku gak gantung nikahnya sama siapa Tapi aku suka dipanggil ibu Karena ibu aku pernah bilang Kenapa? Asi itu singkatannya Asi Ibu Kalau diganti Asi semua gak? A-S-M 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 Jadi ibu itu panggil Panggilan yang masuk akal A-S-R-W-I Aku ntar dia Niel gimana? Pake nama ya Iya biar asik aja Enggak 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 Hi kids This is your mom Kalau ngomong nanti Kamu jangan ngomong sama Andren ya Lu bayangin Lu bayangin Anaknya ngejoks terus kayak Den Enggak 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 Itu sudah merotot terus darah Maaf itu Maaf aden Maaf aden Maaf aden Aduh Aduh Aku pengen main bunda Bunda Lucunya Enggak main bunda Iya lucu Buen Oh mah jangan Bunda-bunda aja Tapi kalau selain bunda Kayanya mau Bumi kali ya Cocok, cocok Cocok, cocok Iya, aku kok bayang olinya pake jean, iya kan? Iya, pengen, eh bunda Paling ya kalo misalnya jadi, ya paling... Oma lah, kan sama Wono Oma apa? Oma apa? Oma, nih 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 Oma apa? Oma apa? Itu kaki kamu ya? Sorry, sorry Lanjut, lanjut, lanjut Aku ingin dulu Iya kamu mau jadi apa? Eh, mau jadi ayah Kamu mau dipanggil apa? Iya mau dipanggil apa? Aku mau dipanggil ibu Oh ibu Kenapa? Kenapa? Tergantung sih sebenernya kalo influencer yang lain dipanggilnya bunuh Bunda, gue jadi yang bunda BOMO BOMO Kalo dia dipanggil Ajin, lu kalo dipanggil Ajin Engga Engga Tapi kayak kepikiran dia tuh bunda Atau engga Atau engga ibu Atau engga mama Hmm Kayak momi kayak gitu tuh kayak gak pantus gitu gue Terlalu gaul gitu Iya Tapi kan lu gaul Lu mau jadi mama gaul ga? Engga Aku mau jadi ibu yang baik aja Iya Amin Amin Gue pengen nanya gue Kalo sabar Sabaran Ada wakunya Ada wakunya Ada wakunya Ada wakunya Itu orang-orang nonton kehaluan kita gak apa-apa lah ya Gak apa-apa lah Ini sharing sharing Coba kita kan suatu saat bakal jadi ibu kan Ini kan keinginan Iya Mau dipanggil apa Mereka bingung pengen dipanggil apa juga gitu kan Eh jangan ikut-ikutan ah Aduh aja mau ikutin ibu enggak Oh iya Sorry 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 ibu Eh sorry Sorry ibu Mau apa ibu Mau apa ibu Mau apa ibu Kaka kamu gimana bu Kaka kamu apa Kaka aku Aku terinspirasi dari JKT 48 staffnya sih Atau apa-apa Pengen dipanggil Mima Oh Mima Iya lucu banget Mima Terus Kira makanan ya Iya pokoknya kaya Mima atau enggak Bunda sih Atau Mami Enggak Mami Eh kebayang Aku Mams juga deh Aku mau Aih Mams Aih Mams Aih Mams Mams gitu Mams gitu Eh lu anak lu gaul tau sebenernya Mams Iya gak sih Mams Udah gitu aja sih Mima aja Mima atau enggak Bunda deh Bunda Kalau papanya mau jadi dipanggil apa Ayah Ayah Tergantung Kita harus nanya dulu Pendapat dia Halo Jamin Oh gitu Upa Upe 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 Maaf ya Idol kalian juga bisa menghalu Maaf Oke lanjut ke topik Topik tadi tuh gue udah ada tuh topik Lanjut lanjut Pertanyaan berikut ya Ada yang mau bertanya Iya Coba dibuka pertanyaan Tiga pertanyaan Tiga pertanyaan terasih Kita jawab Tiga pertanyaan terasih Dari Apan muncul Aduh 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 Lupa Maaf Ibu Iya gapapa Tidak apa Sayid Di lu capek Konsep rumah impian Wah konsep Wah, pintar-pintar. Bagus. Bagus-bagus. Dari kamu. Dari aku. Dari aku. Kalau aku konsep rumah impiannya udah pasti harus agak vintage-vintage. Eh ini bener gak sih? Kayak gini kan maksudnya? Iya bener-bener. Terus. Iya. Mata aku beda konteks gitu kan. Yang pengen yang vintage-vintage. Terus. Tapi tetep minimalis. Terus banyak tanamannya. Itu. Thank you. Iya ibu. Iya ibu. Iya ibu. Iya ibu maaf. Kalau tau gak sih? Yang kakak-kakak yang bikin konten jadi ibu-ibu. Itu kan uci ya. Tau gak sih? Yang ibu. Yang gitu loh. Yang empat orang itu. Yang pake. Iya. Oh tau. Iya ibu. Tanya aku dong bu. Oh iya boleh. Kamu mau gimana? Kalau aku. Aku pengen banget rumah aku. Skandinavian. Bener gak sih? Ini yang nyebutnya Skandinavian. Yang ala Japanese style gitu. Yang kayu-kayu gitu. Warnanya yang kayu-kayu. Terus. Apa namanya? Kayak beige putih. Kayak gitu. Terus abis itu tapi aku maunya tetep ada tone warna. Warni gitu lah. Tapi warnanya yang masih cocok sama yang Japanese style itu. Oh gitu. Iya. Lalu aku maunya rumah aku tuh satu lantai aja ya. Sama banget aku juga. Aku gak mau yang berlantai-lantai. Kayak capek gak sih. Lu biasa lantai satu kotak aja ya. Berarti ya. Gak boleh lebih. Berlantai-lantai tuh. Satu lantai aja lantai. Satu lantai aja lantai. Satu lantai lantai. Dua level gitu sama aku. Tingkat tingkat. Tingkat tingkat. Dua level nih. Dua level. Sorry kalau gak level deh mas ya. Iya jadi aku maunya satu tingkat aja. Iya satu tingkat. Satu lantai. Satu lantai aja. Bukan satu keramik ya. Satu lantai aja. Abis itu itu ya Scandinavian yang Japanese style gitu. Tapi tetep-tetep ada warna-warninya gitu ya. Terus abis itu yang penting halaman gue tuh luas. Iya. Oh sama sih. Kayaknya kita udah mulai tua deh. Dulu emang gue selalu bilang. Kalau pengen punya rumah yang halamannya luas. Memang kita udah beli kanan. Iya itu. Udah di pasnya itu. Terus sama sih. Kalau gue impian gitu. Pengen punya halaman yang luas banget. Biar kucing-kucing gue bermain. Iya lagi. Tapi nanti ada satu. Tetep ada satu ruangan untuk mereka. Yang ada kayak cafe kucing gitu. Ada ruangan sendiri gitu ya? Ruangan sendiri. Betul sekali mams. Terus abis itu. Ale juga ya. Eh jangan mau ngembang. Maksudnya aku malu. Dia pilih pas udah tua. Malu aku. Eh sama-sama kita kewajiban. Kejaiban. Kewujudan. Ya lanjut aja. Jadi kewujudan. Iya itu. Aku mau tingkat gak apa-apa sih. Dua aja tapi. Gak mau ada basementnya. Oh menarik. 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 Ingat. Apa? Film-film horror itu. Oh gak jadi. Takut, 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 takut. Takut, takut, takut di ujung. Tapi gak apa-apa sih. Jadi ada basementnya oke. Makasih udah namain India. Makasih ibu. Tapi yang penting halamannya. Apa? Basementnya ngapain? Basementnya... Pacir mobil. Enggak. Basementnya kita bikin ruangan yang ber-ber-ber itu ruangan terasik di rumah itu gitu. Kayak semuanya ada di situ. Gua mau ngapain? Gua mau ngapain tiap hari gak? Boleh tiap hari di situ. Gua tinggal di situ. Tempat tersembunyi tapi kayak tempat terasik. Eh gue tau kayak ada ring basket terus ada bilyardnya gitu-gitu. Enggak ya bikin biru ya. Oh iya udah. Gua pikir gitu. Itu adalah museum BTS. Tempat terasik. Tempat terasik. Emang asik bagi orang lain itu emang beda ya. Siapa orang berbeda. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah Neil, cukupnya. Ya pokoknya itu aja sih. Ya minimalis juga yang penting. Terus. Terus. Apalemnya? Empat. Maaf ya ketahuan. Gak jadi deh. Udah. 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 bantuin gitu kan, terus ada space kayak untuk kayak workspace buat diri waa itu aku juga banget tempat pasangan saya sendiri, terus ada kayak ruang bermain anak, ruang kayak bermain peliharaan kayak banyak ruangannya yang berguna gitu banyak space buat berarti ruangannya banyak ya dan harus luas dan harus bersih iya bersih harus selalu aku pengen punya ruang keluarga yang besar jadi kayak nah gua tuh kepikirannya adalah eh kamu guncet saya ya mbak sih aku cuma itu aja aku tuh kepikirannya adalah biar kayak keluarga tuh samanya tuh kayak gua tuh maunya tuh kayak ada satu misalnya living roomnya itu atau misalnya ruang tv-nya gitu ya kayak itu tuh aktivitas kita tuh ada di situ gitu loh jadi kamar tuh untuk istirahat doang iya, drill gitu kecuali itu kalau misalnya aku punya ruang kerja sendiri iya itu kan untuk kerja ya tapi kayak kalau misalnya gua tuh kepikiran kayak nanti gua main sama anak-anak aku dengan jodohku iya yang jodoh seru banget ya itu tuh di ruangan itu dan kayak jadi tumbuh berkembang bersama keluarga saya di tempat itu ya iya jadi kayak banyak cerita dan gua mau sampe keluar rumah gua tetep itu yang homey gitu ya pokoknya homey kalau Kak Gita tuh kayaknya lebih ke smart home gitu loh iya tiba-tiba ada Bumblebee dalam Optimus Prime buat gua yang teras gua bener bener tiba-tiba jangan kaget jangan kaget jangan kaget sama sama gua mau kalau ada gua punya rumah ini gua mau banget ada studio musik wow iya iya sumpah aku kayaknya pengen memproduksi musik sih sangen banget amin 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 semuanya guys amin gila seru banget ya oh ralat deh yang museum BTS gua itu gua BTS doang jadi apa ada menaruh kayaknya kan suka dikasih apa gif gif oh iya iya apa namanya gif gif apa fun art fun art gitu gue gitu ya terus ada foto gue gitu di fotoin nanti sun BTS gitu ada juga gue gitu jadi disitu semuanya dipajang satu ruangan itu terus kayak biasanya kan ada dikasih apa ya namanya poster-poster gitu ya misalnya apa ini jadi kenangan-kenangan ditaruh disitu gitu bener-bener mengingat htm-nya berapa nil ah itu exhibition ya kak oh iya kalau ini bisa free aja kalau anak-anak saya nanti ya oh iya kira dibuka jangan-jangan nanti anakku yang buka htm-nya iya lu mau lihat ibu saya htm-nya cukup segitu tentang MC show tetangga angga kalian kalian mau tetangga angga guys tergantung kalian mau tinggalin di tempat kayak gimana iya kalau emang main di kota apa di desa takut berantem ga sih engga sih lebih kayak biar jarak itu bagus untuk kita semua sebenernya beda komplek aja lu iya lebih lucu beda komplek tapi anaknya tetep satu sekolahan aduh lucu iya jadi ga usah yang terlalu dekat banget tapi kita tetep anak oh iya iya lanjut lanjut akhirnya tetep kita kenalin biar saling mengenal satu sama lain akal agar tali silah turam ini tidak putus iya masya Allah masya Allah berbara Allah kalau kalian nih misal punya anak misalnya anak kamu cowo anak kamu cewek dia cowo-cewek orang dicadain ga? cowo cowo otot tapi gue juga pengen punya anak pertama gue cowo sama gue juga cowo Ellie kita bahas kayak gini ga apa-apa ya? ga apa-apa ya itu dia pikiran gue dari tadi abis ngomong kayak gini iya juga sih cowo boleh nasi-nasi jangan diganti eh siapa tau nanti kapan-kapan suatu hari nanti anak kita yang lagi live kayak gini engga ya? ga apa-apa kan tergantung tergantung ya? oh iya tergantung tergantung iya mobil impian mau ga? boleh ga sih nyebut ga ya? empatnya harus nyebut tipe sih dulu tau ga tipe mobil ya itu kalo lihat tadi kusebutin itu merk saya juga ga ngerti tuh per otomotif sih iya harus ada kola nih kola gitu oh iya kola ahlinya ya udah ganti-ganti apa ya? maksudnya kayak kalian lebih suka mobil tua kan oh aku yang modern-modern aja iya aku juga modern tapi yang bentuknya cewek banget hmm kalo untuk nanti kan kalo berkeluarga gitu ya iya oh berkeluarga kira sekarang ya kan tadi lagi basah gak lah aku eh harus punya mobil pribadi mobil keluarga mobil pribadi ah kebanyakan bensin ya iya kebanyakan bayar panjang waduh aku suka banget sama mobil tua guys sekarang kayak aku lagi tergila-gila banget tergila-gila banget dengan eh dia centil banget sama sekarang dong oh iya pengen banget dikunjungi ngasih ya di daerah di daerah di daerah jepang banyak aku pengen ngeliling sama vietnam sekarang oh vietnam banyak sih aku juga kenapa aku pengen kemana-mana makasih kare pengen aku malas sama dia gitu aku sisa umurku pengen aku pakai buat jalan-jalan terima kasih Kak Aris istirahat kayak aku pengen retire atau apa ya pensiun aku pengen pensiun cepet kita udah kayak udah ketauan pensiunnya bakal lebih cepet daripada kita iya lagi maksudnya pas udah tua ya dia akan menikmati masa masa tua dia tuh udah kayak gue apa duluan gitu ya sebesar mungkin gue duluan outfit kalian outfit oh iya boleh yang sekarang lagi kita pakai iya dari siapa dulu pas besok kalo udah tua kalo dia kayak gimana ngomong aduh aduh ditowel-towel waduh gaandain aku ga marah aku ga marah aku ga marah aku ga marah toel balik aja iya toel di tepung harus tepung balik kalo toel aku udah cuci tangan kok nih borong tadi udah gua syuk dikit aja sisanya apa syuk syuk outfit mas tua aku tuh pengen grandma core banget yang ada di pinterest oh yang kayak dulunya nanti di kursi gue yang kayak bajunya kayak gaun-gaun yang kardigan kardigan ini kena angin iya kena angin dikit maksudnya gitu itu rapuh anjir maaf 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 kamu ngebel adik-adikku adik-adik maaf adik-adik maaf ya kakak ini ibu maaf ibu ibu maaf ibu jangan dicontoh ya adik-adik kecil maaf adik-adik ini ga baik aku ga sengaja maaf izin me no id maaf ya lebaran masih lebaran ya maaf maaf ibu oke jangan diulangin lagi jangan diulangin lagi jangan diulangin lagi it's okay no 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 more ya lulu no more ibu sama yang masih anak-anak bunda ya masih anak-anak bunda oke oke lanjut aja ya pokoknya yang kardigan gitu oh iya outfit ya tapi gue juga pengen jadi nenek-nenek keren yang kayak cana jeansnya flare jeans eh flare pants jeans terus habis itu gue pake kacamata hitam seperti emak gue sekarang gue mau kayak gitu wow misalnya menurut gue nanti eh aku mau pake jawab misalnya ah insyaallah bismillah insyaallah thank you siapa-siapa mau jawab lu mau jawab aku aku mau jawab tapi outfit aku akan terus begini deh sampe tua deh kayaknya gak casual iya kayak mana apa 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 sih apa 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 sih dia lu jangan bikin gue kaget ini depan kita jendela apa 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 iya aku pengen tetep kayak gini loh kayak yang pake aku kan suka pake cardigan kan pake cardigan terus pake dress yang gitu-gitu sih terus pake kayak gini-gini yang cintil gitu sih sebenernya oh casual to girly iya tapi kayak masih agak vintage-vintage gitu terus baju aku kayak warnanya earth tone semua gitu aku warna-warni aku warna-warni ini merah iya merah udah oke udah udah cukup cukup aku simpel aja sih wai itu kayak giring setuju setuju gak setuju ini pake setuju gak apa itu gak apa tapi gue akan kayaknya kalo misalnya udah kayak gitu sering pake rock panjang tapi rock sih tapi rock bahan rock bahan rock kipas tau gak sih rock kipas yang mana tuh mermaid rock kipas rock kipas kayak lipet-lipet rapel rempel rempel tapi bukan rempel kayak kipas tapi kayak rock sma bahannya satin gitu mana ada rock sma yang lipet-lipet gitu bahannya satin makasih makasih ngomong makasihnya kayak gitu lucu makasih coba lu nanti kirim ya referensinya aja tapi kalo bisa way to key way to key aja sih tetep gaul ya keep goal gue tetep kayak mau liat wih neneknya siapa tuh keren banget style nya gue tau abis ini ngomong apa lanjut-lanjut apa-apa aku formal to casual formal to casual jadi kayak masih pake yang formal kayak yang blazer pokoknya kalo kemana-mana harus rapi occasionnya apapun tuh kayak harus rapi biar ya walaupun udah tua tapi masih terlihat rapi kan tuh dia harus tuh meeting kemana nih meeting kemana itu ceritanya kayak gitu tuh konfensiun iya sorry sorry hari ini liburan kemana gitu iya tolong siapin jatuh ya corong jetnya semoga gak kita bisa kayak gitu terus kecitratan ke aku ya iya 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 topik waktu nanti pas lu jadi nenek-nenek lu mau dipanggilnya apa sama cucu lu di luar 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 gitu Ada lu! Oh ya maaf ya Maafin, maafin lu Maafin lu Saber, nah ini belum nih Pada gue kira gue udah siap ya Uti atau engga Atau engga Nini Oh Nini Nini lucu sih Nini, Nini, Nini Kamu apa kak Ita? Aku tergantung Aku Sama siapa pasangannya Terus nanti dari adat apa Karena setiap adat kan punya panggilannya beda-beda kan? Kayak aku punya Eyang, terus aku juga punya Opung, jadi tuh banyak Kayak panggilan gak cuman kakek dan nenek doang Namboro Namboro itu bukan Bukan buat nenek kakek Opa Oma, aku omong Tergantung Tergantung Ada cucunya apa engga Apa ya kakek Tapi tergantung lagi Iya itu tergantung Nini, Nini Kita liat nanti aja Berandai-andai Betul Nini, Nini Mau yang baik-baik aja dulu Mau yang halumaks gak Kalo kita punya 10 triliun Maksudnya Maksudnya Topik MC Teater Iya Kalo punya uang banyak Kalian mau bikin apa guys? Usaha apa? Itu kontrakan Property Tapi tanah dan bangunan Bener sih Kalo punya duit banyak Diberikan ke yang membutuhkan Gue mau bagi-bagi aja deh Iya diberikan ke yang membutuhkan Bagi-bagi kita mah Bagi-bagi Rasanya kaya Apa Jangan sampe ada orang yang kesusahan Maksudnya Semua harus dibantuin ya Kalo gue bisa bantu Gue bantuin Iya sih Aku juga kalo Rejekinya berlimpah Pasti kaya Kenapa kamu Kamu pusing ya Tenang 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 Jangan pusing Lu udah agaknya guys Oh iya Kalo aku apa ya guys? Sejujurnya gue gak ngerti Nandanya Tadi bahasa abis ini Gue udah mencoba mengerti Tapi kaya Thank you Eh kalian mau punya rumah tinggal di kota apa di desa? Kota Kota Semakin tua Semakin butuh Dengan rumah sakit Karena kalo di kota Keteluhannya lama ya? Udah besar Kayak udah maju Lebih maju Kayak aksesnya juga lebih cepat Dia terlalu realistis Lah Tapi bener-bener kita Punya satu aja yang desa Biar kalo mudi kita ada ceritanya Kenapa? Kenapa? Kayak Kayak yaudah kita kalo mudi kita pulang Hah? Abisin Itu ada yang nanya Abisin waktu tua dimana? Abisin waktu tua Di rumah? Iya di rumah Kan aku tadi udah bilang sama aku Aku kayaknya masih nonton konser Gapapa Karena Iya Keren semua Aku ngapain ya nanti Aku pengen traveling sih Keren Ya aku cuma traveling juga Traveling sekalian nonton konser Tapi aku tuh yang aku pengen sekarang itu adalah kayak hidup bahagia dan selalu bersyukur Bener Amin 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 Kayak Semoga aku selalu bisa bersyukur Apa yang Apa aja yang aku punya Jadi aku selalu bahagia Bener sih Iya gak sih Kalo gitu Aku jadi sedih sih Kalo merasa gak cukup terus jadi Iya Sedih Kena mikir gak sih Kayak pasti ada juga orang yang jauh lebih Lebih apa ya Yang Kita tuh ini udah nikmat gitu lah Cuman ya emang harus lebih berusaha lagi Itu ya gak sih Bener Ya kan namanya kehidupan ya Masih kayak bakal Lagunya nc3 Apa nc3 lagi Apa nc3 lagi Life's going on apa Life's still going on Life's still going on Life's still going on Life's still going on Life goes on BTS aja Oh iya boleh deh BTS aja deh BTS Boleh boleh Betul Betul Gapapa nc3 aja Gapapa nc3 aja Gapapa nc3 aja Gue cuman bercanda ya semuanya Gapapa Aku mengerti kak Gapapa kok Gapapa nc3 Jadi kita selalu harus selalu bersyukur ya guys Jangan berapa bersyukur Jangan berapa bersyukur Karena kita harus lihat dari segala arah Thank you Jadi sedih loh Kita bahas lagi apa lagi nih Bahas eh kemaren tuh aku nyetir loh guys Nyetir Oh iya Gimana cerita nyetir Biasa kan ada emak gue ya Selalu mendokumentasikan sesuatu Oh iya bener Terus sekarang gue mau klarifikasi Karena orang-orang bilang gue terlalu tegang Jadi gue terlalu tegak Oh iya Gue awal-awal juga gitu kok Nah iya Tapi gue mau kasih tau Itu sebenernya bakunya tuh bekas ayah aku guys Jadi tuh bakunya kan tegaknya gini kan Eh segini kan seharusnya Ya normalnya segini ya Niel Ini baru-baru segini Ketiduran bagi kita Ketiduran banget Nah kan kalo tiduran malah Kok aku begini kan Kaget gue Jadi aku tegak guys Sorry ya Kalo misalnya keliatan yang terlalu tegang Tapi aku gak setegang gitu kan Tapi kadang tuh emang gak keliatan gitu loh jalan ya guys Sumpah Kalo misalnya gak tegak Karena mungkin feelingnya belum main juga Jadi tuh rasanya kayak Ini kena gak ya Ini kena gak Jadi kita bener-bener harus gini nih Sumpah Gue juga awal-awal gitu Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan kan kiri Di depan Iya Feelingnya belum main Feelingnya mainnya Main-main Jangan main-main Jangan main-main 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 Main di mana katanya Apes siapa jam berapa? Matic or manual? Alhamdulillah aku udah bisa dua-duanya ya Keren loh Cuman Ya gak tau deh Belum menentukan ya Kedepannya lebih awal Kebetulan Kebetulan sehari-hari kan adanya Matic Takut dia akan melupakan manual Bener Kita doakan saja ya Mobil Mobil lagi Mobil impian saya bisa saya dapatkan Amin 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 Pernikahan impian Pernikahan impian Pernikahan impian Aku juga udah ada Belum mikir Yang udah ada boleh dijawab Boleh aku udah ada Pengennya yang private lah pokoknya Udah intinya itu Itu ya? Iya Tau aja Enggak juga Tapi tetep menundang orang Tapi Tapi Beberapa orang Terdekat aja Intimate Intimate Aku nyisi Aku pengen Pengen apa ya Tau gak sih Yang kayak orang-orang yang luar sana Yang kayak Dianya tuh bukan Si pengantinnya itu tuh Bukan yang diem di tempat gitu Tapi yang kayak Dateng ke tempat Kalian makan Kan Kan biasanya kita kalo Di wedding-wedding itu Di pelaminan Iya kan biasanya Kalo di pernikahan itu Masih kayak Orang-orang makan Tidak duduk Kayak gitu Aku tuh pengen yang Kayak Kekuargaan Gitu lah Walaupun aku kan Orangnya agak sedikit Sesabar interaksi Enggak juga sih sebenernya Ya Ya pokoknya intinya Pengen Pengen yang kayak Gak diem-diem aja gitu loh Kan ini kan Hari bahagia aku ya Aku pengen dong kayak Eh Aku nih Aku udah nikah loh Kayak gitu lah Kesemua orang Terus orang tuh juga Bisa makan dengan tenang Karena Dia duduk Kan biasanya kalo Orang nikah kan Berdiri kan Karena gak dapet Tempat duduk kan Nah aku maunya kayak Mereka tuh Ada tempat duduknya gitu Udah ada namanya gak sih biasanya? Iya Di mejanya biasanya Iya Kalo kayak gitu Pasti orangnya dikit Iya orangnya dikit Semoga Semoga bisa tersantai Kalian tau pernikahan Di Jawa Apa Dengan apa? Dengan apa? Berkasi Pernikahan Pernikahan Dini Itu sinetron Sinetron Beneran 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 Apakah kita Apakah kita Hmm Jadi ada Adat Dimikahan itu Dimana Setiap tahunnya duduk Misalnya kayak gini Terus ada setiap rohnya beda Nanti makanannya diantarin Jadi kita duduk terus disitu Oh iya Are you kidding Kita apa gitu Nanti diantarin sama Kakak-kakak staff yang bantuin Jadi kita duduk doang Dari awal Oh iya Seremoni pernikahan Sampai akhir Kita duduk disitu Tapi bukan yang kayak Tempat duduknya Ada meja besar gitu Tapi kayak Orang duduk berderet Nanti depannya berderet Terung lagi Terus berderet Oh baru tau Baru tau Kalo berderet-berderet gitu Itu ada dimana kak? Nanti aku coba cari Ada dimana? Jawa gak masalah Oh Jawa Maaf ya Nanti aku coba cari ya guys Iya Aku penasaran Sumpah aku baru tau Iya Fun fact New fun fact Kan kalo di korea tuh juga gitu kan Maksudnya mereka justru foto-fotonya duluan Setau aku ya Yang ada di drama-drama korea Kaya fotonya duluan Terus itu baru kayak Iniannya Acaranya Habis itu mereka langsung turun ke bawah Jadi acara acara wedding mereka tuh Kayak cuma 2 jam Satu jam doang Terus mereka Kayak dikasih voucher Buat makan gitu Setau aku ya Yang lewat-lewat di tiktok-tiktok aja sih Oke 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 Berdasarkan pengumahaman guru Guys guys Perut aku udah sakit deh Kayak kebanyakan duduk Iya Oke Sepertinya kita juga udah harus Ya Kita harus mengesudahi Mengesudahi Live ini Iya bener Dari siapa nih mau baca nih Bacain top gift terus beli ya Iya balik dari kita Eh tadi itu spontan Wuuuuh Makasih Kak Hashim Oke Di nomor 1 Ada Kak Aris Dwi Pradita Thank you so much Kak Aris Terus di nomor 2 ada tau Ada tau Thank you Kak Toh Nomor 3 ada Kak Cedar Terimakasih Kak Cedar Lalu ada Kak Dapa Kak Mario Kak Ahmad Kak Aska Kak Tidon Kak Aditya Dan Kak Lewis Terimakasih semuanya See you soon Terimakasih 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 Silahkan Terimakasih Enyong 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 Oh Oh Yang lagi nunggu Antriannya Wow Pas kali baterai aku habis Semuanya Terimakasih Untuk hari ini Top Gifternya ada Pertama Kak Aris Thank you Kak Aris Nomor 2 nya ada Kak Maulana Terimakasih Gak salah juga Kak Aris Apa kau? Eh dia centil banget Asli Asli dah Wah Kak Arya Bucil Hoshi Wede Terimakasih Kak Satria DS Kak Lixin Kak Maulana Kak Rainspeed Kak Gitrups 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 Ada Kak Hashim Makasih Bye-bye Ada kesehatan Sesuai antrian ya Sesuai antrian ya Sesuai antrian Aku nomor 4 Iya gak apa-apa Ibu duleng ya Iya gak apa-apa ibu Iya gak apa-apa ibu Ayo ibu Ayo ibu Ibu sebentar ya Terimakasih ada Bapak Aris Dwi Prajuta Terimakasih Ibu Eh kok ibu Maaf ibu Ada kapa mana Makasih Yang ketiga ada Kak Adam Terimakasih Sampai dari Kak Novaliando Terimakasih Yang kelima ada Kak Pubs Kitkap Sampai Pubs Kitkap Jadi Jari Taina tuh Pubs Kitap Pubs Kitap Pubs Kitap Hei Pubs Kitap Hey Hei Aduh sorry Hey Qiomko creepo Hei Terimakasih ya Pubs Kitap Terimakasih Kak Arya terimakasih juga Kak Van Dwi Terimakasih Kak Ana Terimakasih Kak Kim terima kasih Kak Mas Bu terima kasih Rasul terima kasih sudah udah ibu Oh iya silahkan saya sekarang Oke sekarang saya oh iya gila giliran saya ya Bu ya Oke terima kasih banyak nomor satu ada Kak Aris di barita terima kasih banyak centil 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 terus ada karega waduh memang harus dikacau ini kacau balau aduh terima kasih yang ketiga ada Kak Ander terima kasih ada Kak Polanda juga aduk Polanda Tuhan terima kasih Kak Iqbal Kak Kak Ia yang sayang Cynthia doang tapi top 6 ya Kak Sabiq terima kasih Kak Fadani terima kasih Kak Muhammad worked sajid Rahma lah terima kasih sabar terima kasih Kak Adi Mahenda Wibas Terima kasih iya Selalu selamat tiba- eh udah selesai Udah selesai liburannya selamat kerja ke Bali Ayo kembali ke realita guys besok Senin, bye Good night, bye bye